Terima kasih. 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 Oke. Disini ada Diamond SGS. Diamond SGS. Jadi memang si personil SGS membawa orang kelima. Dan ini ada kenaikan kurus signifikan dari Rp750.000. Jadi Rp750.000. Makin wow banget ga? Nah ini sih bisa nambahin dari biaya registrasi kuliah ya. Nah itu dia kategori dari, apa namanya tadi udah ngebahas tentang kategori-kategori yang kaya. Ya betul. Kita mau tau nih testimoni dari personil SGS nya langsung di tahun yang 2019. Oke yuk kita simak. Halo nama saya Salsa Gila, saya personil SGS tahun 2019. Nah Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 2 mahasiswa dengan total lewat Rp225.000. Nah di tahun 2020 remote nya naikin loh. Seneng banget kan pasti personal SGS. Yuk promosikan sebanyak-banyak ya. Oke jadi disini kenapa sih harus SGS? Why gitu ya? Kita harus tau nih kenapanya. Oke kita akan jelaskan kenapanya ya. Oke nah untuk yang pertama itu adalah yang pasti banget adalah keunggulan dari Raharja itu sendiri. Akhir-akhir apa sih nih kak? Keunggulan dari Raharja? Keunggulan dari Raharja itu banyak banget ya. Nah ini aku jelaskan yang pertama adalah terakletas keunggulan. Jadi masing-masing jurusan di Raharja itu semua sudah terakletasi. Seperti itu. Nah yang kedua adalah ISO 9001 2015. Yang ketiga adalah 24 besar SPM. Gedung kita milik sendiri. Oh udah pasti dong. Lokasi sangat strategis. Yang ketiga adalah kelas depan belakang mall. Dan SDM profesional untuk kajian. Mulai dari magister, profesor, bahkan doktor ya. Dan kita juga ada gedung like Q campus. Dan kita sudah dapatkan. The word support. I learning using that. Lalu ada memiliki 25 hak patent ini. Informatic international certification. Lalu juga ada certification on Raharja multimedia edutainment. Dan yang ketiga belas itu ada kuliah online. Nah ini itu blended learning. Nah ini buat bagi yang sibuk-sibuk kerja. Nah bisa banget ambil kelas blended learning ya kakai ini ya. Nah itu dia. Oke Nika. Selain ada keunggulan-keunggulan di Raharja. Kita perlu juga tahu fasilitas yang ada di unit kumitas Raharja Nika. Ya bener banget. Ini penting banget soalnya untuk masuk baru ya. Ya betul. Oke jadi adalah fasilitas dari sedikitnya. Dari banyaknya fasilitas yang ada di unit kumitas Raharja. Salah sedikitnya ada green screen studio. Nah kemudian ada perpustakaan. Ada juga ruang kelas yang sudah pasti harus ada ya. Ada lab CCIT. Kemudian ada all AI rooms. Nah ini yang disertanya ya. Lagi di sini ya. Lagi di sini ya. Nah ini kita lagi di depannya ini ya. Oh iya betul. Kemudian ada kelas untuk praktek juga. Lalu ada lift. Jadi biar nggak capek ya. Nanti nggak capek. Eko lift. Ada grand man's theater. Lalu ada lab i-learning. Dan masih banyak lagi fasilitas. Kayak attack center. Parkir. Wifi. 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 Semuanya ya. Masjid. Oke. Oke. Kita langsung ke waktu kuliah yang fleksibel. Gimana sih Kak Dita? Waktu kuliah yang fleksiblenya? Oke. Di Raharja kita ada dua shift kuliah. Yaitu shift pagi dan shift malam. Shift pagi mulai dari jam 8. Sekarang sampai dengan jam memang sore. Tetapi itu range waktu aja. Tergantung nanti dari mata kuliah teman-teman semua itu ada di hari apa aja Kak Feli. Jadi nggak full ya Kak ya? Enggak. Itu hanya range waktu aja. Dan juga yang kedua ada shift malam. Shift malam itu mulai dari jam setengah tujuh malam sampai dengan jam 21.50. Nah ini biasanya shift malam ini bagi yang bekerja anak-anak ya. Oke deh. Terus Kak Feli gimana nih Sisi Kak? Kalau yang bagi orang-orang yang sibuk kerja. Terus nggak bisa setiap hari datang ke kampus. Kira-kira ada nggak sih Kak? Bipada belajaran yang lain selain shift pagi dan malam ini. Oke. Selain yang waktu kuliah fleksibel. Kita juga punya prestasi akademik nih yang menarik banget buat adik-adik. Jadi ini yang perlu banget adik-adik ketahui ya. Ada apa aja sih Kak? Nah disini ada 25 paten RI. Dan juga ISO 2001-2015. Nah ini dapatkan sebanyak tiga kali Kak Feli. Lalu penghargaan World Summit Award tahun 2008. Lalu juga aktifasi unggul dari Ban PP. Juara apa satu lomba film dan foto gratis seprovinsi Banten tahun 2014. Lalu juara satu lomba cipta elektronik. Itu di nasional di TS Surabaya. Dan juga juara tiga lomba cipta komis di UNM. Lalu juara satu festival film dokumenter nasional. Dan juga juara tiga lomba film Heneksi Jawa. Run up event, hobi festival Kuala Tangerang. Dan juga juara tiga korsengi. Dan masih banyak lagi yang gak pengen sampai gak muat nih. Gak muat pasti ya Kak. Jadi sedikit banget dari prestasi akademik yang telah iklan. Wah iya. Oke. Jadi itu aja kali Kak ya. Jadi jangan sampai untuk teman-teman ketinggalan buat rekomendasiin Kak. Iya. Karena sekarang kita udah gelombang ketiga. Betul. Gelombang ketiga. Jadi secepatnya. Karena kalau gelombang ketiga ini masih ringan biayanya dibandingkan dengan gelombang siswa. Gelombang selanjutnya. Iya. Karena masih dapat potongan biayanya siswa ujian salingan masuk. Seperti itu ya Kak. Dan kalau mau tau update tentang Kampus Raharja. Jangan sampai lupa harus follow sosial media kita Kak. Itu banget. Ada apa aja sih Kak? Ada di Twitter. Kampus underscore Raharja. Oke. Ada di Instagram juga di at Kampus underscore Raharja. Untuk di Facebooknya. Di Facebooknya ada Kampus Dr. Raharja. Untuk di WhatsAppnya ada di nomor 0815-9146-745. Dan di Youtube channel kita ada Naharja University. Jangan sampai gak follow nih ya. Biar tau update tentang Raharja dan Perubatan. Untuk pendaftaran kalau misalnya masalah kombinasikan maso baru. Bisa melalui online. Melalui WA ataupun juga websitenya. Nah ini WA nya ada disini. 0815-914-6745. Oke. Oke. Kita untuk ini ya Kak ya. Kita kapal lagi. Kalo udah selesaikan vlog kita. Dikapailing selama 2 hari. Bertosok. Ya. Ditunggu kedatangannya buat main-main kerangat ya. Yuk ketemu sama temen-temennya. Bye. Bye.